Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel youtube ini dan welcome buat teman-teman yang bergabung kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online dan yang akan kita bahas pada video kali ini terkait operasi baris elementar atau biasa disingkat dengan OBE yang terkhusus matrix echelon baris atau biasa istilahnya juga eliminasi jauh dan matrix echelon baris tereduksi yang biasa juga istilahnya itu disebut dengan eliminasi gaus jordan untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu kita mulai saja kita langsung ke contoh soalnya tentukan matrix echelon baris tereduksi dari matrix berikut jadi tujuan utama kita yaitu membentuk matrix echelon baris tereduksi atau biasa disebut dengan atau disingkat dengan MEBT nah kita lihat dulu matrix yang akan kita ubah atau kita bentuk menjadi matrix echelon baris tereduksi nah disini kita misalkan ada suatu matrix ya disini matrix A berordo 3x3 nah matrix A disini sama dengan negatif 3 negatif 2 negatif 1 1,2,3,0,2,4 ya jadi ada matrix berordo 3x3 nah disini karena tujuan kita ingin membentuk matrix A ini menjadi matrix echelon baris tereduksi dan saya sudah membahas juga ya di video sebelumnya 3 cara ya dalam operasi baris ya kemudian langkah per langkahnya ya sekarang kita mau buat di baris pertama jadi kita fokus ke baris pertama itu mau membentuk satu utama ya jadi di baris pertama kita mau bentuk satu utama nah kita bisa melakukan operasi yang pertama itu adalah menukarkan baris satu dan baris dua ya karena setelah kita menganalisis setelah kita perhatikan ternyata kita bisa memperoleh satu utama ya dengan praktis ya ketika kita menukarkan baris satu dengan baris dua nah jadi pada operasi pertukaran ini yang berubah hanya baris satu dan baris dua baris tiga itu nilainya tetap jadi baris tiga yang 0 2 4 itu nilainya tetap ya yang berubah hanyalah baris satu dan baris dua karena dipertukarkan oke jadi kita bisa pertukarkan karena baris kedua ini ya adalah 1 2 3 sudah terdapat angka satu yang kita cari untuk menjadi satu utama nah hasilnya setelah kita pertukarkan adalah nah bisa dilihat baris satu menjadi 1 2 3 baris kedua menjadi negatif 3 negatif 2 negatif 1 dan baris 3 tetap ya 0 2 4 oke sampai disini bisa dipahami ya jadi kita melakukan operasi pertukaran baris 1 dengan baris 2 oke nah sekarang perhatikan di baris pertama ya baris 1 nah disini kita sudah memperoleh satu utama ya di paling kiri ya nah sekarang langkah berikutnya itu adalah membuat 0 ya 0 pada kolom 1 utama yang sudah kita peroleh jadi kolom pertama ya kolom 1 utamanya nah kita mau buat 0 angka yang lainnya ya nah jadi yang kita mau lakukan sekarang adalah membuat 0 pada kolom 1 utama yang sudah kita bentuk nah disini adalah targetnya yang kita mau membuat 0 adalah negatif 3 ya karena negatif 3 ini terletak di kolom dari satu utama yang sudah kita bentuk tadi nah sehingga kita bisa lakukan operasi 3 kali B1 ditambah B2 artinya kita mengalihkan 3 ya ke baris 1 jadi 3 kali B1 jadi kita mengalihkan 3 pada baris 1 kemudian setelah kita kalikan kita tambah dengan baris 2 oke sehingga diperoleh hasilnya seperti ini untuk baris 1 itu 1 2 3 baris 2 0 4 8 dan baris 3 tetap jadi yang berubah hanya nilai baris 2 ya baris 1 dan baris 3 itu nilainya tetap karena memang tujuan utama kita setelah memperoleh 1 utama di baris pertama kita mau membuat 0 kolom dari anggota dari kolom di 1 utama ya oke nah kenapa mungkin ada yang bertanya mungkin masih ada yang bingung kenapa harus dikalikan dengan 3 nah dikalikan 3 di baris pertama karena kita lihat bahwa di baris kedua itu yang kita mau ubah 0 kan negatif 3 caranya supaya berubah 0 kita kalikan 3 pada baris 1 yaitu 3 kali 1 itu 3 kemudian ditambah dengan negatif 3 itu hasilnya 0 oke bisa dipahami ya kemudian 3 dikali dengan B1 yaitu 2 ya 3 kali 2 6 kemudian ditambah dengan baris 2 yaitu negatif 2 hasilnya 4 kemudian 3 dikali dengan 3 hasilnya 9 kemudian ditambah dengan negatif 1 hasilnya 8 jadi arti dari 3 B1 itu semua anggota dari baris 1 dikalikan dengan 3 kemudian dijumlahkan atau ditambah dengan semua anggota baris 2 oke bisa dipahami ya jadi disini di kolom dari 1 utama ya yang pertama ini sudah 0 dan kebetulan untuk baris ketiga ya itu juga sudah 0 ya disini jadi untuk kolom yang pertama ini sudah terpenuhi oke jadi selain 1 utama yang lainnya 0 ini sudah terpenuhi selanjutnya kita akan membuat 1 utama pada baris kedua oke jadi perhatikan ya fokus ke baris dua kita akan membuat 1 utama pada baris dua nah bagaimana caranya nah kita bisa melakukan operasi 1 per 4 dikali B2 oke jadi artinya bahwa seluruh atau semua anggota dari baris dua dikalikan dengan 1 per 4 dan hasilnya adalah perhatikan jadi yang berubah nilainya itu hanya baris kedua oke baris 1 dan baris ketiga itu nilainya tetap oke jadi baris 1 tetap 1 2 3 dan baris 3 hasilnya nilainya tetap 0 2 4 oke bisa dipahami ya nah sekarang kita fokus ke baris kedua baris kedua tadi tujuan kita adalah membuat 1 utama oke sehingga hasilnya seperti ini ya dari operasi 1 per 4 dikali dengan B2 mungkin ada yang bertanya kenapa harus dikali dengan 1 per 4 nah karena tujuan kita itu adalah membentuk 1 utama pada baris kedua nah kita lihat bahwa disini baris kedua itu anggotanya 0 4 8 nah 0 ini kan sudah tetap ya memang tujuan kita tadi membuat 0 nah sekarang kita fokus ke angka 4 4 disini kita mau ubah menjadi 1 bagaimana cara kita memperoleh 1 itu dengan kita mengalihkan 1 per 4 jadi 1 per 4 dikali 4 itu hasilnya 1 baik jadi bisa dipahami mengapa dikali dengan 1 per 4 pada baris kedua selanjutnya 1 per 4 dikali dengan 8 itu hasilnya 2 oke bisa dipahami ya nah sekarang kita sudah memperoleh 1 utama pada baris 2 nah sehingga kita harus ya menolkan semua anggota pada kolom 1 utama pada baris 2 itu sehingga langkah atau cara yang bisa kita lakukan untuk membuat nolnya yaitu negatif 2 dikali dengan B2 ditambah dengan B3 oke jadi fokusnya kita mau membuat nol dulu pada baris ketiga ya di bawah dari 1 utama nah disini kita bisa mengalihkan ya mengalihkan semua anggota baris 2 dengan negatif 2 kemudian ditambah dengan baris ketiga berarti untuk baris pertama itu nilainya tetap sehingga diperoleh hasilnya adalah nah jadi baris 1 itu tetap nilainya 1 2 3 nah yang berubah itu hanya baris ketiga ya baris kedua juga tetap yaitu 0 1 2 nah yang berubah itu baris ketiga ya dibawah dari 1 utama di baris kedua nah kenapa bisa berubah karena begitu tujuan kita ya jadi kita lihat dulu negatif 2 kali B2 ya jadi semua anggota B2 jadi termasuk 0 ya jadi negatif 2 kali 0 ya tetap 0 ya ditambah dengan B3 ya ditambah 0 ya berarti 0 kemudian 1 dikali negatif 2 yaitu negatif 2 ditambah 2 nah ini tujuan kita untuk menghasilkan 0 jadi negatif 2 ditambah 2 itu hasilnya 0 kemudian kemudian negatif 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 dikali dengan 2 itu negatif 4 kemudian ditambah dengan 4 itu hasilnya 0 jadi baris 3 itu anggotanya semua 0 ya sehingga bisa disebut juga dengan baris 0 oke bisa dipahami ya jadi mungkin kalau masih ada yang bingung kenapa harus dikali negatif 2 karena memang tujuan kita membuat 0 ya membuat 0 ini ya disini karena angkanya 2 ya jadi kita bagaimana caranya supaya menghasilkan 0 nah jadi kita bisa kalikan negatif 2 ya satu ini kita fokus juga karena ada satu utama disini ya jadi ini sangat mendukung untuk mengubah 2 ini menjadi 0 jadi dikalikan saja negatif 2 ya kemudian nanti dijumlahkan hasilnya 0 nah seperti itu ya bisa dipahami ya nah selanjutnya adalah kita membuat 0 juga ya di atas satu utama pada baris kedua ya jadi ini yang akan kita buat 0 oke kita bisa membuat ini 0 dengan cara negatif 2 kali kali B2 ditambah dengan B1 jadi mirip-mirip operasinya dari yang sebelah kiri ini oke karena memang yang mau dibuat 0 ini adalah angka 2 ya jadi kita kalikan dengan lawannya itu negatif 2 sehingga diperoleh hasilnya adalah seperti ini ya jadi baris ketiga itu nilainya tetap dan baris kedua juga nilainya tetap jadi baris kedua nilainya tetap itu 0 1 2 dan baris 3 itu bilangan 0 ya baris 0 oke kita lihat kita lakukan secara perlahan jadi negatif 2 dikalikan dengan seluruh angkota baris kedua jadi negatif 2 kali 0 0 ditambah dengan 1 hasilnya tetap 1 kemudian negatif 2 dikali dengan 1 jadi negatif 2 kemudian ditambah dengan 2 itu hasilnya 0 nah ini adalah tujuan utama kita pada step ini kemudian negatif 2 dikali dengan 2 itu adalah negatif 4 ditambah dengan 3 itu hasilnya negatif 1 oke bisa dipahami ya jadi yang berubah hanya baris pertama yaitu 1 0 negatif 1 yang lainnya nilainya tetap nah sampai di tahap ini sampai di tahap ini inilah disebut dengan matriks eselon baris tereh duksi oke nah bisa dipahami ya nah untuk yang di sebelah kiri ya adik-adik bisa lihat kalau kita hanya sampai di tahap di sebelah kiri ini masih disebut dengan matriks eselon baris oke atau MEB sedangkan yang di sebelah kanan ini sudah termasuk matriks eselon baris tereduksi mengapa karena di bawah dari satu utama dan di atas dari satu utama itu semuanya sudah 0 ya oke bisa dipahami ya oke nah selanjutnya untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang kedua nah contoh baris berikutnya atau matriks berikutnya itu adalah misalkan disini ada matriks berorder 3x3 ya kita misalkan matriks B itu anggotanya untuk baris pertama itu 2 4 0 baris kedua 2 2 4 dan baris ketiga 1 1 1 oke nah jadi kita akan membuat matriks B ini menjadi matriks eselon baris tereduksi nah langkahnya sama ya jadi kita mau membuat satu utama ya pada baris pertama nah kita bisa lakukan operasi 1 per 2 kali B1 ya jadi fokus ke B1 berarti berarti nilai dari baris 2 dan baris ketiga itu nilainya tetap nah disini mungkin ada yang bertanya ya setelah melihat matriks B ini kenapa kita tidak bertukarkan saja baris ketiga dengan baris pertama bisa saja ya namun kali ini saya mau gunakan cara yang berbeda karena di contoh yang pertama itu kita sudah menukarkan baris jadi sekarang saya mau kerja mau menyelesaikan ini tanpa menukarkan baris supaya kalian juga lebih paham jadi banyak contoh-contoh terkait operasi OBE ini jadi kita coba untuk membentuk satu utama pada baris pertama itu dengan mengalihkan satu per dua untuk seluruh anggota baris pertama sehingga diperoleh hasilnya yaitu satu per dua dikali dengan dua itu hasilnya satu ini adalah tujuan utama kita pada step awal ini itu membentuk satu utama pada baris satu kemudian satu per dua dikali dengan empat itu hasilnya dua satu per dua dikali nol hasilnya tetap nol dan untuk nilai baris dua dan baris tiga itu nilainya tetap oke sampai disini bisa dipahami selanjutnya setelah membentuk satu utama pada baris pertama kita selanjutnya beranjak ke aturan yang berikutnya membuat nol seluruh anggota pada kolom satu utama jadi ini kolomnya kolom satu utama yang pertama itu satu dua satu jadi kita mau membuat nol itu dua dan satu oke jadi yang pertama kita mau ubah dulu ini dua menjadi nol ya dengan cara ya mengalikan negatif dua ke B1 jadi negatif dua kali B1 ditambah dengan B2 jadi kita kalikan dulu negatif dua ke baris pertama kemudian dijumlahkan ke baris kedua hasilnya adalah sebagai berikut jadi untuk nilai dari matriks ini yang berubah hanya baris kedua baris pertama dan baris ketiga itu nilainya tetap oke jadi negatif dua dikali dengan satu ditambah dengan dua itu hasilnya nol nah ini tujuan utama kita pada step kedua ini kemudian negatif dua dikali dua negatif empat ditambah dengan dua itu hasilnya negatif dua kemudian negatif dua dikali dengan nol ditambah dengan empat itu hasilnya empat oke bisa dipahami ya sampai disini nah selanjutnya kita mau mengenalkan lagi satu ini ya nah dengan cara kita bisa lakukan operasi negatif B1 ditambah dengan B3 jadi tinggal dikalikan negatif saja untuk baris pertamanya ya jadi hasilnya adalah sebagai berikut itu untuk kolom atau baris pertama ya dan baris kedua itu nilainya tetap yang berubah hanya baris ketiga jadi kita kita peroleh adalah negatif 1 dikali dengan 1 negatif kali 1 itu hasilnya 0 ketika dijumlahkan jadi negatif kali 1 negatif 1 ditambah dengan 1 hasilnya 0 oke jadi bisa dipahami ya jadi negatif 2 ya ditambah dengan 1 itu hasilnya negatif 1 kemudian 0 dikali negatif tetap 0 ya ditambah dengan 1 itu hasilnya tetap 1 oke jadi yang berubah hanya baris ketiga nilai dari baris 1 dan baris 2 itu tetap ya selanjutnya kalau sudah sampai disini ya step ini berarti kita mau cari lagi kita mau bentuk lagi 1 utama pada baris kedua oke jadi kita fokus ke baris kedua lagi nanti nilai baris 1 dan baris ketiga itu tetap nah kita bisa membuat 1 utama pada baris kedua ini itu dengan cara negatif 1 per 2 kali B 2 oke nah hasilnya adalah jadi negatif 1 per 2 dikali 0 itu hasilnya tetap 0 ya kemudian negatif 1 per 2 dikali dengan negatif 1 negatif 2 ya maaf itu hasilnya 1 nah inilah tujuan utama kita pada step ketiga ini kemudian negatif 2 dikali dengan 4 itu hasilnya negatif 2 oke jadi nilai baris 1 yaitu 1 2 0 itu tetap ya dan baris ketiga nilainya 0 negatif 1 1 itu tetap oke yang berubah hanya baris kedua nah di baris kedua ini kita sudah peroleh 1 utamanya ya nah selanjutnya kita membuat 0 anggota lain ya selain 1 utama pada kolom yang ini oke dengan cara kita bisa membuat kita sekarang fokus ke baris ketiga ya angka di bawah 1 utama ya pada baris ketiga nah untuk membuat 0 nya kita bisa lakukan operasi B2 ditambah dengan B3 oke dan hasilnya adalah sebagai berikut jadi baris pertama itu nilainya tetap 1 2 0 dan baris kedua juga tetap 0 1 negatif 2 yang berubah hanyalah baris ke 3 yaitu kita sekarang operasinya baris kedua ditambah dengan baris ketiga jadi 0 tambah 0 0 kemudian 1 ditambah negatif 1 itu hasilnya 0 nah ini tujuan kita ya membuat 0 kemudian negatif 2 ditambah dengan 1 oke jadi hasilnya negatif 1 ya disini nah jadi step berikutnya saya mau membuat ya satu utama pada baris ketiga oleh karena itu saya melakukan operasi negatif B3 artinya saya mengalihkan negatif untuk semua anggota dari B3 jadi negatif 0 0 negatif kali 0 0 negatif kali negatif 1 itu hasilnya 1 sehingga terbentuk 1 utama pada baris ketiga nah ketika adik-adik perhatikan jadi matriks yang terakhir ini ini sudah termasuk matriks echelon baris atau MEB nah tapi tujuan kita adalah membuat matriks ini menjadi matriks echelon baris tereduksi nah sekarang ini adalah tugas mandiri buat adik-adik semuanya nah silahkan adik-adik lanjutkan step berikutnya untuk menghasilkan matriks echelon baris tereduksi dengan menggunakan kaida-kaida yang terdapat pada operasi baris elementer sampai disini bisa dipahami ya tetap semangat dan siapkan catatan terbaik move sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati